Progres pembangunan bandara VVIP di Ibu Kota Nusantara, IKN, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, diketahui terkendala hujan. Sebelumnya, Menhub menerangkan, hujan dengan curah tinggi terus melanda kawasan IKN. Hal tersebut menyebabkan waktu kerja untuk pembangunan bandara VVIP terus berkurang. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Kemenhub, Maria Kristi Endah Murni telah menyiapkan rencana cadangan apabila pembangunan bandara VVIP Molor dari target fungsional sebelum 17 Agustus 2024. Seperti diketahui, bandara VVIP ini akan didarati pesawat Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, dan tamu VVIP lainnya untuk menghadiri upacara kemerdekaan perdana di IKN, Kristi bilang. Pihaknya telah menyiapkan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman sepinggan balik papan sebagai bandara pengganti jika bandara VVIP IKN tidak bisa dioperasikan pada Agustus mendatang, namun jika trafik penerbangan di bandara sepinggan penuh sehingga epsawat tidak bisa mendarat, maka pesawat Presiden akan mendarat di Bandara Aji Pangeran Tumenggung, APT, Pranoto Samarinda, kalau Bandara IKN enggak bisa, karena memang kita juga enggak bisa maksain, selesai Agustus, karena faktor. Alam, cuaca, dan sebagainya, berarti pakai bandara sepinggan dan backupnya Bandara APT Pranoto Samarinda, ujarnya kepada kompas.com, Selasa, 23 Juli 2024. Dia mengungkapkan, tidak ada persiapan khusus untuk menggunakan bandara sepinggan maupun Bandara Samarinda ini. Sebab, kedua bandara tersebut telah memiliki landasan pacu yang mumpuni untuk didarati oleh pesawat kepresidenan, hanya saja, perlu disiapkan prosedur pengamanan Presiden seperti penutupan jalan karena dari Bandara sepinggan ke IKN harus menempuh jalan tol selama sekitar 1,5 jam, enggak perlu persiapan khusus, hanya prosedur saja. Biasanya 15 menit tutup. Karena bandara sepinggan sudah siap, tinggal kita atur trafiknya, ucapnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.